Intro Bagaimana hukum bersalaman dengan ustadz? Boleh bersalaman dengan ustadz kalau ustadznya mahrumnya kita Contoh, ustadznya bapaknya kita Ustadznya mertuanya kita Ustadznya kakak adiknya kita Ustadznya pamannya kita Boleh, kalau itu mahrum Nah ustadznya ini bukan mahrumnya kita Maka tidak boh, boleh Walaupun ustadznya usianya sudah 250 tahun Sudah tua, saya kalau bersalaman tidak timbul sahwat Tetap tidak boleh Pokoknya kalau bukan mahrum Tidak boleh bersalaman Tidak usah banyak alasan Wah bersalamannya tidak bersentuhan Saya bersalamannya pakai kerudu Saya bersalamannya pakai mukena Saya selamanya pakai pembatas Tidak usah Saya niatnya cari berkah Berkat bukan yang melanggar aturan syariat Berkah itu dengan kita melaksanakan Perintah guru-guru kita Meninggalkan yang dilarang oleh guru-guru kita Atau minta doanya saja Aduh orang tidak bersalaman itu sebagai tanda berkah Melanggar aturan Allah berkah dari mana Berkah itu konsepnya adalah dengan ketaatan Bukan dengan kemak Kemaksudnya kalau ingin berkah dari orang-orang yang hadir majlisnya Dengarkan kajiannya Ikuti apa yang diperintahkan Tinggalkan apa yang dilarang Ini yang disampaikan Tidak dikerjakan Majlis taklimnya tidak pernah hadir Sekalinya ketemu Pengen salaman Sudah gitu biar berkah Kenapa? Selfie helak Foto dulu Yang menjadikan berkah itu Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintahnya Bukan dengan salam Salamannya maksa lagi Kadang-kadang Udah bukan mahrumnya Pusatnya dipaksa Dipaksa selfie Gesek-gesekan lagi Sentuh-sentuhan Maka ini harus di Jaga Wawang Gha'nan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton